Halo, welcome back to my youtube channel Buat kalian bercan aku, hi Aku Sari, belakangan ini aku lagi Seneng banget cobain retino Sebenernya kalo misalnya kalian ngikutin Instagram aku dari bulan lalu Aku lumayan excited Dengan produk-produk retino Dan bulan Juni ini Aku nyobain lagi satu Rangkaian skincare retino Dan dia datang dari Skin TV, Skin TV Retino Skin Renewal Dia punya serum Dan moisturizer, sekalian aku Aku akan skincare malam hari ini Wait, aku pake lip balm dulu Kayaknya kering banget deh Jadi hari ini aku bakalan ngebahas Tentang dua produk terbaru Dari Skin TV ini Sebenernya Skin TV kan sebelumnya ya Dia udah punya produk retino juga Aku juga udah pake, ini yang Skin TV Gentle A Retino Ini serumnya Nah kalo untuk Skin TV yang sebelumnya ini Dia tuh lebih untuk Pemula, karena dia lebih gentle Tapi si Skin TV Retino yang Skin Renewal ini Dia tuh klaimnya dia lebih potent Dia lebih ampuh dan hasilnya tuh akan lebih keliatan Sama-sama untuk anti-aging tentunya Kalo yang ini dia targetnya untuk kerutan halus dan juga kakenyalan Tapi untuk retinol yang baru ini yang Skin Renewal Dia selain untuk kerutan halus, garis halus Pokoknya untuk anti-aging dia juga bisa benerin tekstur kulit Jadi lebih halus, dia juga ada konsentrasi ke acne care-nya Jadi untuk aku yang kulitnya oily dan acne prone skin Ini akan sangat berguna First, ya saya sebelum pake retinol Aku selalu pake hydrating toner Apapun pokoknya asal jangan toner-toner yang sifatnya eksfoliasi Jangan ada yang ngandung bahan-bahan kayak AH Ataupun vitamin C Soalnya nanti dia berantem sama retinolnya Takutnya kulitnya jadi lebih iritasi Jadi cari toner yang ingredientsnya tuh aman-aman aja Mungkin bisa yang calming atau hydrating Pokoknya pastiin kulitnya tuh jangan dalam kondisi kering Jadi dia udah cukup lembab untuk ketemu si serum retinol Oke, kulit aku udah lembab Aku akan membahas pertama dulu dari serumnya Skin TV Retinol Skin Renewal Serum Untuk produk retinol barunya ini Kemasannya mewah banget ya Dia kayak rose gold gitu emas Untuk hero gradient-nya sendiri Si Skin TV Retinol Skin Renewal Serum yang ini Dia tuh beda dari retinol yang lainnya Biasanya serum retinol lain tuh Dia punya bahan retinol lebih dari satu Contohnya retinoid Tapi serum ini dia pake pure retinol 0,1% Dengan micro liposome delivery system Jadi dia nih retinol lebih stabil Jadi dia lebih poten, lebih ada hasilnya Dan lebih memaksimalkan penyerapannya Berdasarkan studi 0,075% Pure retinol aja tuh udah efektif dalam berbagai permasalahan kulit Pure retinol ini bisa membantu meregenerasi kulit Jadi kulitnya akan terasa lebih halus Meningkatkan kekencangan kulit Membuat kulit lebih cerah dan juga lebih lembut Selain itu untuk ingredient selainnya dia juga ada adenosine Untuk menjaga kekencangan dan elastisitas kulit Dia juga ada EGT Sebagai antioksidan untuk mencerahkan dan menyamarkan bekas jerawat Jadi selain fungsinya sebagai anti-aging Dia juga ada fungsinya untuk jerawat dan bekasnya Untuk teksturnya sendiri Dia nggak terlalu berat ya Untuk ukuran serum ini masih cukup ringan Dia lebih ke gel krim yang ringan gitu Tuh dia mudah menyerap Dia nggak lengket Ini teksturnya enak banget sih di kulit Terus kulitnya juga jadi keliatan lebih lembab Terus setelah pakai serum ini tuh Dia juga glowing dan bercahaya gitu Dan aku tuh ngerasain ada instant efeknya juga sih Dalam satu malam Ini video kemarin aku pakai malamnya Dan ini kulit aku pas bangun pagi itu Aku ngerasa lebih kenyal Lebih bercahaya Tuh setelah nyerep dia nggak lengket Terus kulit juga kayak lebih smooth Next step skincare setelah serumnya Aku akan ngebahas moisturizer-nya Ini Skintific Retinol Skin Renewal Moisturizer Apakah kalau misalnya pakai serum ini Harus pakai moisturizer-nya yang ini? Sebenernya sih tergantung kebutuhan ya Cuma kalau misalnya pakai dua produk ini sekaligus Bisa jadi kombo dengan hasil yang lebih maksimal Untuk anti-agingnya Si moisturizer ini juga bisa menghaluskan tekstur kulit Tetap untuk anti-aging Tapi si moisturizer-nya ini dia ada fungsi acne care-nya Jadi untuk kulit yang kayak aku yang emang acne prone dan berminyak akan bagus banget Kalau misalnya ditambah dengan moisturizer yang ini Untuk hero ingredients-nya sendiri Skintific Retinol Skin Renewal Moisturizer ini Mengandung 0,1% Lecithin Encapsulated Retinol Jadi retinolnya udah dalam bentuk Encapsulated Jadi dia akan dirilis ke kulit kita tuh lebih perlahan Lebih ringan Namun tetap efektif kerjanya di kulit Selain itu dia juga ada zinc PCA dan paitol Yang bisa mengontrol minyak berlebih Menjadikan kulit lebih halus dan pori-pori tersamarkan Dia udah dapet spatula mini seperti biasa Dan untuk teksturnya sendiri Dia tuh teksturnya light cream Jadi cream kalo misalnya diliat sih kayaknya kental Tapi sebenernya dia tuh ringan Dia cukup light di kulit Warnanya putih gitu Dan ini tuh gak berat Aku pikir bakalan berat kan awalnya pas liat teksturnya Tapi setelah ini diaplikasiin ke kulit Tuh dia cukup ringan Gak lengket Dan karena retinolnya tadi Encapsulated Dia juga cukup gentle ya Seperti moisturizer pada umumnya Dia bisa melembabkan juga Jadi walaupun dia retinol Dia gak bikin kering Jadi ini cocok banget memang kombonya Dipaduin sama si serumnya Tuh dia cukup-cukup nyerep Terus liat kulitku tuh jadi kayak Hmm kenyal banget Tuh efeknya jadi lebih halus Lebih lembut Terus aku ngerasanya Setelah pake dua combo ini Lebih ke anti-agingnya dapet Lebih ke tekstur kulit sih Lebih kerasa lebih halus Dan lebih kenyal Berasa banget kulitnya tuh kayak Lebih sehat dan lebih muda gitu Dan aku sih ngerasanya Di jerawat aku ya Akhir May kemarin kan aku lagi jerawatan banget tuh Yang aku pake moisturizer-nya yang Acne Moist itu Dan sekarang sih aku ngerasa Jerawat-jerawatnya udah gak terlalu banyak yang aktif lagi Ini masih penyembuhan Bekas jerawat yang kemarin Akhir bulan Terus kemarin tuh ini Sempet mau ada jerawat Mau numbuh gitu Aku pikir bakalan gede Tapi setelah night skincare ku Aku pake retinol ini Aku ngerasa dia tuh gak jadi gede Dan dia malah jadi kempes aja gitu Gak jadi yang bengkak gitu Dan ini juga ada jerawat baru Tapi kemarin tuh aku ngerasa dia Udah sembuh aja sih Udah mulai keluar putih-putihnya Dan lebih cepet gitu Dia gak bikin aku iritasi Atau jadi breakout Sebenernya aku pakenya ini Gak tiap hari Jadi untuk produk retinol ini Pakainya di malam hari aja Untuk pemakaian pertama Misalnya kamu pemula banget Belum pernah pake Mungkin bisa coba Satu kali seminggu dulu Atau satu dua kali seminggu Kalau misalnya gak ada masalah Bisa ditingkatin lagi Jadi dua tiga kali seminggu Atau kalau aku Karena aku emang udah Beberapa kali cobain produk retinol Aku tuh suka pake retinol tuh Aku selang-seling Jadi misalnya malam ini pake Besoknya enggak Besoknya pake Aku selang-selingin aja Produk ini udah bisa dipake Dari kalian yang umurnya 20 tahun Dan juga retinol Tidak direkomendasikan Untuk ibu hamil Dan ibu menyusui Oke sekian dulu review aku hari ini Tentang Skin Tific Retinol Skin Renewal Serum dan Moisturizer Buat kalian yang suka Sama video aku Kalian boleh komen Like dan subscribe Di channel aku di bawah Karena aku suka Berreview tentang Makeup Skincare Terutama buat kulit Saum matang Jadi stay tune Jangan lupa juga Follow instagram aku Di subkirili Jadi kita bisa berteman Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Bye Bye